Saudara Wali Kota Batam, Muhammad Rudi memastikan Pemko Batam akan mendukung penuh program Rumah Restoratif Justice. Rumah Restoratif Justice merupakan penyelesaian masalah yang telah dan akan terjadi di masyarakat, khususnya tindak pidana. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi meresmikan Rumah Restoratif Justice, perdamaian adi aksa untuk sekejaman Kota Batam yang berlokasi di Gedung Lap. Rudi mengatakan dengan adanya Rumah Restoratif Justice ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, tentunya dengan melibatkan banyak pihak dan sesuai aturan yang ada. Rudi berharap hal ini bisa menjadi solusi cepat dalam penyelesaian tindak pidana yang dikategorikan ringan tanpa harus kemeja hijau atau persidangan. Saya sebagai wali kota adalah bagaimana rakyat saya bisa selesai semua permasalahan di Kota Batam. Khususnya hari ini dibidak hukum. Ibu Kajari adalah penegak hukum penuntut yang semua perkara akan masuk kepada institusi beliau. Beliau meresmikan hari ini agar seluruh kecamatan, 12 kecamatan Kota Batam ada rumah restoratif justice. Kalau saya sering dukung, kenapa? Karena ini akan membantu rakyat Kota Batam. Kalau secara hukum kata ibu boleh, kenapa tidak dia selesai? Sementara itu kejari Kota Batam, Herlina Setiorini mengatakan apresiasi kepada wali kota Batam Muhammad Rudi yang telah mendukung rumah restoratif justice sekecamatan Kota Batam. Tentunya kami berterima kasih kepada Pak Wali Kota yang sudah memberikan kesempatan kami membentuk rumah restoratif justice perjalanan Adi Aksa di seluruh kecamatan yang ada di Kota Batam. Waktu pertama kali dulu, tanggal 15 Maret tahun 2022, sudah terbentuk satu waktu itu kampung restoratif justice. Rumah restoratif justice atau keadilan restoratif merupakan tindak lanjut dari Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 yang memungkinkan perdamaian suatu perkara pidana yang sifatnya ringan, maka tidak perlu dibawa ke pengadilan. Alusius Andi Wardana melaporkan.